Tirolo Usia mereka tak lagi muda, tapi trio BOM yang terdiri dari Otong Lalo, Kuesha, dan Suparman seperti tak pernah lelah menjalankan aktivitas mereka di lokasi syuting. Berbagai cara dilakukan agar hari-hari mereka tak membosankan, apalagi di saat break syuting berlangsung. Dan inilah keseruan trio BOM saat bermain congklak dengan cemilan kacang sebagai batu congklaknya. Sementara Murad yang paling tua di antara mereka justru ditugasi membuat kopi bagi pemenang lomba congklak. Bagaimana serunya permainan mereka? Sekarang kita mau main congklak. Ini yang mau main Mbawes sama Odi. Murad ntar kebahagiaan, tukang bikinin kopi aja. Lu bikin kopi aja deh. Bikin kopi yang enak lu, yang manis lu. Awas lu. Jangan sampai nggak manis lu. Nah, nah, gua menang. Gua menang, biar kata kecil jempolnya gede. Jangan lupa, yang kalah dicontreng. Yang kalah dicontreng, lu manjuan dikit. Contohnya kayak gini, contoh doang. Oh, kayak gitu ya. Oh, iya, iya. Bang, mau kegamang. Enggak, contoh doang, contoh doang. Mau kegamang, gitu-gitu, juwan. Contoh, lak. Udah, 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 kayak gitu ya, kira-kira. Eh, gimana? Tuh, tuh, masuk. Ini beda sendiri. Ini beda sendiri. Kalau orang lain menconglaknya, bijinya biji kiong, ya. Kita bijinya biji wilos. Eh, 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 eh. Berarti nih, punya lo gua comok. Eh, 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 eh. Itu nggak sih? Jalan-jalan, jalan, jalan, jalan. Eh, 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 eh. Ini bak, loh, eh, 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 eh. Gua pasukin aja ke sini. Eh, tercerah gua dong. Gua yang menang. Pokoknya pun. Eh, gua lagi lagi, Be. Eh, sebelum gua darah tinggi gua naik, ya. Lu mendingan bikin kopi dah, sono. Bikin kopi, temencan. Eh, yang pernah. Yang belum terapet ada yang menang, Be. Littar dulu. Pokoknya gini. Main tuh lebih seru lagi kalau kita bertiga ngopi dulu. Tapi yang kalah diapin nih. Belum ada yang kalah. Udah, udah, udah. Udah, bikin kopi. Udah, bikin kopi. Lu bikin tapi, ya lu ke dapur dulu bikin loh. Babel langsung masukin ke sini. Gua jalan lagi, gua jalan lagi, gua jalan lagi. Permainan seru dan sengit masih berlangsung. Otong Lalo nampaknya mengungguli kusye dari hasil pencapaian biji congklak. Alhasil Otong Lalo disuguhkan segelas kopi yang dibuat khusus murot bagi pemenang congklak. Coret-mencoret wajah dengan sabun biru pun membuat suasana pertandingan semakin meriah. Namun apa yang dilakukan Suparman saat ia meraci kopi yang akan dia suguhkan kepada sang pemenang. Apa yang menang yang kalah juga ngopi beh. Taduluh, taduluh, gua terusin permainan gua dulu. Belum habis. Belum habis. Gua yang menang. Taduluh, dia kalah. Contre ya, gue ikut. Gue ikut, gue ikut. Duh. Poli, cik sih. Oke, gua menang berarti gua yang minum. Gua berarti gua yang minum. Tunggu dulu dong. Gua menang, nah pemirsa selebrita. Gua menang. Gua main congklak di sana gua gak bisa main congklak kali. Juara congklak se-Atlantik utara. Gua gak bisa. Belum habis. Jangan nanti, gua kasih. Dih, ini gua kasih tau. Lu cara makan kacang yang paling enak nih lu. Lu kayak segituan tuh. Nih, sekarang gua minum ya. Tengok. Alah, dari pada-pada. Hei, hei, hei. Paras lu. Wih, disi bape. Bener-bener. Wah, udah. Tuh, lo tak, tuh. Oke, pemirsa selebrita. Kalau mau lihat orang tua. Agak gak akur apa akur. Gitu ya. Selebrita. Oke. Kalau trio bom begitu menikmati kebersamaan mereka di lokasi syuting, maka Nindi Ayunda juga merasakan bahagia yang tiada dua saat putri kecilnya Kanara diabadikan lewat kamera dalam balutan baju-baju bergaya artis Hollywood Tempo dulu lengkap dengan wignya. Penampilan artis terkenal Grace Kelly, Marlene Monroe, juga Audrey Hepburn menjadi inspirasi bagi Nindi Ayunda untuk diperagakan putrinya di depan kamera. Kanara yang masih berusia 4 bulan pun terlihat mengemaskan. Meski sesekali ia menangis saat Nindi mengarahkannya untuk mendapatkan hasil foto terbaik. Bagaimana kesibukan Nindi mempersiapkan sesi foto? Benarkah Nindi menginginkan Kanara kelak tampil sebagai foto model? Hai pemirsa salam berita pagi. Nah kebetulan hari ini aku mau photoshootnya Kanara. Kanara kan sekarang udah 4 bulan, udah lebih semok. Nah jadi bikin lucu-lucu fotonya. Ini Marilyn Monroe, ini pake sarung tangannya, ini sepatunya. Terus ini ada wig, kita udah pake wig juga. Ada tadi yang udah difoto Audrey Hepburn. Wig anak kecil. Iya ini wig anak kecil. Terus ini pasangannya si Audrey Hepburn. Ini bajunya mirip sama baju aku. Sebenernya ada 3 baju lagi yang mirip sama baju aku yang udah aku pake. Tapi gak muat. Jadi cuma satu yang muat. Jadi yaudah lah. Jadi sebel. Jadi gak bisa ikutin gaya aku sepenuhnya. Jadi Hollywood. Jadi pokoknya artis Hollywood yang ikonik. Kan kayak Grace Kelly kan udah ikonik banget. Audrey Hepburn juga begitu. Terus Marilyn Monroe juga gitu loh. Terus pengen ada lagi foto-foto yang memakai outfit seperti saya gitu. Jadi kan jadi kayak ada foto saya dan foto dia di sandingnya. Menanti tanggal 1 Maret 2017 saat akan digelarnya konser Tunggal Bunga Citra Lestari. Segala persiapan sebelum naik panggung terus digencarkan. Sore kemarin BCL pun tampak terlihat tengah berlatih vokal juga koreografi. Seraya mempersiapkan lebih matang semua aktivitas yang berhubungan dengan konsernya. Digelar di JHSC Jakarta. Konser bertajuk It's Me BCL akan dimeriahkan para bintang tamu dari dalam negeri. Seperti Ari Lasso dan Yofi Widianto. Serta penyanyi terkenal Filipina Christian Bautista. Seperti apa persiapan BCL? Menujukan ser solo yang akan segera digelarnya. Hari ini sebenarnya tadi aku ada latihan sama vokal director untuk mengubah beberapa notot yang ada di lagu-lagu aku yang mungkin udah sering denger. Jadi biar nafasnya beda lagunya. Habis itu baru pertama kali hari ini latihan ketemu sama dancer-danser, sama choreographer latihan koreografi. Tapi belum, maksudnya baru mulai banget. Jadi lagu-lagunya pun belum semua, baru beberapa lagu. Dan yang dance-dans yang mungkin lebih melibatkan banyak choreografi belum hari ini. Saking kerennya aku sampai mau nangis gitu tadi menurutku. Karena maksudnya konsep dari tarian sendiri buat It's Me BCL ini bukan tarian biasa gitu. Bukan cuma sekedar nari-nari ngiringin penyanyi atau joget-joget. Tapi emang ada konsep kayak theatrical gitu. Jadi narinya pun semuanya laki-laki penarinya. Dan tarian yang mereka lakukan itu bukan tarian yang mudah gitu. Jadi emang membutuhkan banyak sekali core muscle ya. Ibaratnya untuk nahan sebuah posisi secara lama gitu. Dan tadi aku lihat udah pake beberapa property juga. I think it's gonna be awesome sih. Akan menjadi unge gitu ya. Akan menjadi BCL. Tapi BCL yang gak biasa orang lihat juga akan ditampilkan. Halo teman-teman BCL Issues, Soulmate Kahitna, Teman UVN Nuno dan seluruh penggemar musik Indonesia. Jangan lupa hadir di konser It's Me BCL di JCC 1 Maret. Dan kalau belum punya tiketnya, Cireja Karchis ya. Jangan sampai kehabisan. Kita saksikan bagaimana bunga yang tampil seutuhnya untuk musik Indonesia. Selamat kepada BCL untuk konsernya. Ya, selamat juga sudah berkarir selama 10 tahun di kanca musik Indonesia. Semoga karir kamu ke depannya semakin berkibar, semakin cetar, semakin bahenol deh pokoknya. Semakin oke. Dan kalau boleh, kalau Anda butuh teman duet untuk bernyanyi, saya siap loh. Lalalalalala... Oke. Well, congratulations ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.